Informasi Umum Tentang Kejang Karena Terlalu Panas Dalam kasus kejang karena terlalu panas, film minyak rusak akibat suhu yang terlalu tinggi. Awalnya, ini menyebabkan gesekan campuran dengan tanda gesekan individu. Bahan pada tanda gesekan kemudian memanas lebih jauh dan piston kehilangan semua pelumasan. Area kejang memiliki perubahan warna gelap dan rusak parah. Tergantung pada penyebab kerusakan, kejang karena terlalu panas dimulai pada rok piston atau kepala piston. Kejang karena terlalu panas yang berpusat di sekitar kepala piston. Deskripsi Kerusakan Kejang parah mulai dari kepala piston dan berkurang saat berkembang menuju ujung rok. Tanda kejang didistribusikan di sekitar seluruh lingkar kepala piston. Permukaan area kejang memiliki perubahan warna gelap dengan tanda skor yang parah dan telah pecah di beberapa tempat. Permukaan ring piston menunjukkan tanda-tanda kejang yang menurun intensitasnya terhadap ring kontrol oli. Penilaian Kerusakan Kepala piston telah dipanaskan sedemikian rupa sebagai akibat dari kelebihan termal yang ekstrim sehingga telah menjembatani jarak bebas berjalan dan menghancurkan lapisan oli. Hal ini menyebabkan kombinasi tanda kejang karena jarak bebas yang tidak memadai dan karena kurangnya pelumasan di sekitar kepala piston. Kurangnya jarak bebas secara umum karena jarak bebas pemasangan piston yang tidak memadai dapat dikecualikan sebagai kemungkinan penyebabnya karena dalam hal ini, kerusakan akan dimulai di area rok. Kejang karena terlalu panas berpusat di sekitar rok piston. Deskripsi Kerusakan Rok piston telah disita di kedua sisi. Permukaan bekas kejang memiliki perubahan warna gelap dan kasar dan sangat pecah. Zona ring piston seringkali hanya rusak ringan atau tidak rusak sama sekali. Penilaian Kerusakan Panas berlebih pada mesin telah menyebabkan pelumasan pada permukaan geser silinder benar-benar rusak. Hal ini menyebabkan kejang karena kurangnya pelumasan dengan rok piston yang sangat rusak. Kerusakan berpusat pada area rok tidak ada bekas kejang di sekitar kepala piston. Dengan demikian dimungkinkan untuk mengecualikan tekanan berlebih berbasis mesin yang disebabkan oleh pembakaran abnormal. Kemungkinan penyebab kerusakan Mesin terlalu panas disebabkan oleh kerusakan berikut pada sistem pendingin. Kekurangan pendingin Kotoran Pompa air rusak Termostat rusak V-Belt sobek atau tergelincir Sistem pendingin berventilasi tidak memadai Pada mesin berpendingin udara, terlalu panas karena endapan kotoran di bagian luar silinder, tulang rusuk pendingin yang rusak atau ventilasi udara pendingin yang gagal atau terganggu. Terima kasih telah menonton!